Denpasar sebagai daerah yang terkenal sebagai tempat pariwisata memang memiliki banyak kafe dan tempat-tempat yang populer dan cocok apabila dijadikan sebagai tempat nongkrong. Oleh karena itu, banyak turis yang tidak kesulitan mencari tempat-tempat seperti itu di kota ini. Selain lokasinya yang sangat strategis dan berdekatan dengan destinasi wisata terkenal, kafe-kafe di Bali pun sangat nyaman untuk dijadikan spot bersantai. Berikut beberapa rekomendasi tempat nongkrong hips di Denpasar yang bisa bikin betah. 1. Refayah Coffee Bali Apabila Anda termasuk pecinta dan tergila-gila dengan kopi maka tempat ini akan sangat cocok dengan selera Anda. Terdapat beberapa menu kopi yang tersedia seperti macchiato, latte, espresso, americano, dan masih banyak lagi menu kopi lainnya. Tempat ini juga terkenal karena tampilan frappe-nya yang lucu dengan rasanya yang sangat sedap. Apabila Anda tidak suka kopi maka dapat memesan minuman dengan jenis teh. Tersedia juga beberapa menu makanan ringan yang cocok bila ditemani dengan kopi seperti chicken pie, beef lasagna, dan lain-lain. Selain itu, harga menunya dijual mulai dari harga 22.000 rupiah sampai 60.000 rupiah. Bisa dikatakan cukup murah untuk ukuran menu kafe. 2. Milestone Cafe Apabila Anda ingin mencari kafe dengan tampilan yang keren dan Instagramable maka bisa mengunjungi Milestone Cafe. Tempat ini merupakan salah satu kedai kopi yang banyak dikunjungi dan dibicarakan oleh anak-anak muda di Bali. Desain tempatnya yang penuh dengan nuansa kayu membuat tempat ini terlihat sangat keren. Ada beberapa benda yang menjadi ikon dari tempat tersebut seperti lukisan rel, bangunan, kereta api yang dipadukan dengan interior dan ornamen dengan tema gelap agar cocok dengan kesan kopi. Tempat ini juga cocok apabila Anda jadikan sebagai tempat rapat atau bertemu dengan klien. 3. Warung Modus Tampilan dari tempat ini tidak sama dengan warung-warung yang biasa kita temui di pinggir jalan. Desainnya cukup keren dan sesuai dengan perkembangan saat ini. Suasana dari warung ini juga cukup tenang sehingga Anda akan merasa nyaman. Namanya yang cukup unik membuat banyak orang berdatangan karena penasaran. Rasa penasaran tersebut akan terbayarkan karena fasilitas, layanan, dan desain tempatnya yang tidak murahan. Harga menu makanan dan minuman yang disediakan juga tidak lebih dari 50 ribu rupiah. Oleh karena itu, banyak anak-anak muda nongkrong di warung ini. 4. Abu Nawas Restoran Jika Anda bosan dengan tema restoran yang biasa-biasa saja maka kamu harus mencoba untuk datang ke Abu Nawas Restoran. Tempat ini dapat membuat kita seperti berada di Timur Tengah. Hal tersebut disebabkan oleh desain dari restoran ini yang dibuat semirip mungkin dengan desain bangunan di negara-negara Timur Tengah. Tempat tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat makan atau nongkrong. Bagi Anda yang ingin melakukan pre-wedding juga bisa menggunakan restoran ini. Menu yang ditawarkan juga sedap seperti special chicken dan special lamb yang banyak diminati. Harganya juga wajar untuk ukuran restoran mewah seperti ini. 5. Cafe Tedu Tempat ini cukup populer di Denpasar dan banyak wisatawan yang mengunjunginya. Menu yang disediakan juga variatif dan sesuai dengan selera orang Indonesia. Menu-menu yang tersedia adalah ayam goreng, aneka seafood, aneka salad, jus dan minuman lainnya. Banyak wisatawan yang memesan nasi cunginya karena sangat lezat. Cafe ini cukup tenang suasananya sesuai dengan namanya. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyak pepohonan hijau di sekitar tempat tersebut. Harganya juga cukup terjangkau sehingga banyak anak muda yang memenuhi tempat ini. 6. Foam Coffee dan Coin Laundry Kedai kopi selalu cocok apabila dipadukan dengan konsep apapun. Tempat ini memiliki konsep kafe yang dicampur dengan laundry. Tentu saja hal ini merupakan hal yang baru dan unik. Oleh karena itu, banyak orang yang menunggu cuciannya selesai sambil menikmati secangkir kopi hangat. Desain tempatnya juga cukup bagus. Kursinya terbuat dari barang bekas daur ulang dengan bentuknya yang menyerupai ayunan. Apabila Anda tidak suka duduk di kursi seperti itu, maka dapat menggunakan kursi kayu yang dihiasi dengan beberapa tanaman hijau yang digantung. 7. Tufat Mongs Asian Bistro Tempat ini bisa dikatakan sejenis dengan bistro yang membawa tema Asia. Terdapat banyak ornamen-ornamen khas Asia yang sangat menarik untuk dilihat. Tempat tersebut juga cukup luas sehingga bisa dibuat untuk meeting, event, nokrong, dan lain-lain. Tersedia tempat yang indoor maupun outdoor. Konsep dari indoornya sangat didominasi oleh tema Asia. Selain itu ada sentuhan vintage dan modern yang membuatnya tampil lebih cantik lagi. Konsep dari outdoornya didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau sehingga terasa teduh dan asri. 8. Jinjin Dunberite Pan Tempat nongkrong ini menawarkan beberapa menu masakan Jepang yang lezat. Desain interiornya juga menampilkan suasana seperti rumah makan di Jepang. Tentu saja ini menjadikannya sebagai tempat nongkrong yang unik. Menu-menu yang cukup populer di tempat tersebut adalah salmon teriyaki yang menggunakan ikan salmon dari Jepang. Menu yang lain biasanya berupa rice bowl. Harga menu-menu di tempat ini mulai dari 40.000 rupiah. Porsinya juga cukup banyak dan pasti akan membuat kenyang. 9. Luigi Italian Sesuai dengan namanya, tempat ini merupakan tempat nongkrong dengan konsep Italia. Menu dan desainnya dibuat semirip mungkin dengan restoran-restoran di Italia. Tentu saja hal ini sangat menarik dan banyak orang yang mengunjunginya. Makanan yang cukup populer adalah potato lasagna yang merupakan tumbukan kentang halus dengan daging cincang dan disiram menggunakan lelehan keju. Selain itu, menu pizza ya juga sangat lezat. Harganya juga cukup terjangkau untuk ukuran restoran mewah. 10. Barometer Cookie Bali Cafe ini penuh dengan sentuhan vintage modern. Desain interiornya sangat keren dengan lampu-lampu yang digantung dengan rapi. Dindingnya terlihat seperti batu batapolos yang terkesan antik. Terdapat menu Asia dan Western yang pastinya sangat lezat. Harganya juga cukup terjangkau bagi anak-anak muda. Menunya yang cukup populer adalah chicken steak-nya yang sangat gurih. Tentu saja harganya juga cukup terjangkau karena banyak anak-anak muda yang berdatangan. 11. Kedai Ceret Apabila ingin merasakan tempat nongkrong di Bali dengan suasana Jawa maka datanglah ke kedai ini. Ketika pengunjung datang maka akan terlihat sebuah ceret kuno dengan ukuran raksasa yang terletak di dekat pintu masuk. Terdapat banyak lukisan dan tulisan Jawa di dindingnya. Menu-menu yang dihidangkan juga sebagian besar masakan khas Jawa seperti nasi pecel madiun, mendoan, sego kucing, dan lain-lain. Harga menunya mulai dari Rp. 2.000 yang tentu saja sangat terjangkau bagi semua kalangan. 12. 9 Persebelas KVN Concept Store Tempat nongkrong ini cukup luas. Terdapat dua lantai di gedungnya. Lantai pertama merupakan area indoor untuk pengunjung yang ingin suasana tenang. Ada juga kawasan outdoor bagi pengunjung yang membawa rombongan banyak dan ingin bercengkrama lebih leluasa. Lantai dua dihususkan untuk pelanggan yang membutuhkan meeting room dan co-working space. Desainnya juga cukup berbeda dengan lantai satu. Di lantai satu juga terdapat toko yang menjual pakaian dan pernak-pernik kekinian. Ada juga salon untuk Anda yang ingin memotong atau merawat rambut. 13. Rumahan Bistro Tempat ini memiliki konsep yang menarik dengan desain interior yang modern dan minimalis. Terdapat mural dan hiasan lainnya yang menghiasi dinding bistro ini. Perlengkapan di bistro tersebut bisa dibeli dan dibawa pulang. Menu yang disediakan kafe ini cukup beragam dan murah. Anda bisa memilih menu sesuai selera dengan harga mulai dari Rp18.000 sampai Rp30.000. 14. Warung Cowboy Sesuai dengan namanya, warung ini penuh dengan suasana cowboy. Ornamen-ornamen di dalamnya juga berunsur cowboy. Selain itu terdapat sport menarik yang Instagramable yang bisa digunakan untuk swap foto bersama teman atau orang terkasih. Menunya sudah pasti western seperti burger dan spageti. Harganya juga murah dengan kualitas yang wajar. Sangat cocok desain dan menunya untuk anak-anak muda. 15. Victory Cafe Cafe ini dipenuhi dengan nuansa putih sehingga terlihat sangat unik dan lain dari kafe lainnya. Terdapat beberapa menu andalan seperti macapuff, pie korean chisi chili chicken, dan lain-lain. Harganya juga cukup murah mulai dari Rp15.000. Sangat cocok bagi Anda yang makan makanan berat saat nongkrong bersama teman. Terima kasih telah menonton!